Pesta Sukuran Parnase Indonesia Pestanya dilaksanakan tanggal 6-8 Juni 2023 Di Pantai Tandarabun Diperhitungkan minimal 20-30 ribu masa Tapi tidak sekaligus datangnya Diperhitungkan biaya sekitar 6-6 Juni setengah mulia Dibet-ibet yang sangat beginilah yang kita harapkan Dibet berita Kabupaten Samosek ini Dengan kehadiran dengan kegiatan seperti ini Ini juga sejahterakan masyarakat di Kabupaten Samosek Persadaan Pemparan Raja Nayambaton Indonesia Parna Indonesia akan menggelar Pesta Sukuran di Pantai Tandarabun Kabupaten Samosek pada tanggal 6-8 Juli 2023 Hal itu terungkap pada saat Panitia Pesta Sukuran Melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Samosek Yang diterima oleh Wakil Bupati Samosek Dr. Randus Martuasi Tanggang Di ruang Lobby Lantai 2, Kantor Bupati Samosir Selasa, 28 Maret 2023 Panitia yang melakukan audiensi diantaranya Ketua Panitia Pesta Sukuran yang juga Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaganadeak Ketua Pelaksana Harian Nasib Simarmata Sekum Raja Muda Sida Butar Antonius Simarmata Pahala Tua Simbolon dan Erkanus Simbolon Penatangannya seperti apa? Kami ingin arahan dan panduan dari Benda, Kabupaten Dan sekaligus di sini nih Pak Plati Bupati Kami bisa misalkan dengan Ketua Penitian Kalau berkenan mungkin semuanya provinsi kerjaan Diharapkan semua partner terlibat Maik Tua dan segala kemampuannya Yang bisa di-share Untuk menggelurakan gerakan Gerakan partner ini Untuk bisa berbuat sesuatu Tidak hanya di kelompaten Bahkan di depil Supaya sebuah potensi yang ada ini Bisa diolah sedemikian terupas secara certas Sehingga membuatkan sesuatu yang berguna Dan di dalam pelaksanannya Nanti Pak Plati Kami sudah mencapai semua Seksi-seksinya Seksi keaman Dan seksi Lekaplah semua di peringkat Tetapi ini mempunyai Ketua dan kita Bantuan kepada Pembangunan Pembangunan Ketua disini Ini semua wisata Itu Supaya dibersiapkan Ya Mengenai Apa yang bisa kita Berikan di Acara itu Ketua Panitia Pesta Syukuran Parna Indonesia Jumaga Nadeak Mengatakan bahwa Audiensi ini dimaksudkan Untuk menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemerintah daerah Terkait Pesta Syukuran Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2023 Di Tandarabun Desa Dosroha Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Dengan estimasi peserta 20.000 hingga 30.000 orang Jumaga Nadeak juga menyampaikan Selain menggelar syukuran Kegiatan akan dirangkai Dengan peresmian Dan peletakan Batu pertama Prasasti Parna Di kawasan Pusuk Buhit Pagelaran seni budaya Dan bakti sosial Oras, selamat siang Saya para pesetanggang Dari Juta TV Hari ini kita ada Di kantor Bupati Samosir Dan hari ini ada Pemuan Raja Nebaton Sedunia Yang hadir Di kantor Bupati Samosir Kita akan tanyakan Apa Masuk tujuan Audiensi hari ini Langsung dikerima oleh Pak Wakil Bupati Samosir Bapak Mertua Setanggang Oras semuanya Oras semuanya Oras semuanya Bapak Kusidi Nah Sebagai Ketua Panitia Abang Jumaga Nadeak Yang kesariannya adalah Ketua DPRD Kemuluan Riau Nah Boleh tahu Apa Tujuan dan Maksud dan tujuan Kegiatan audiensi hari ini Baik Terima kasih Ada pun Rencana Audiensi Kepada Kantor Bupati Samosir Samosir Kami sebagai Panditia Pesta Syukur Peran Parnas Se-Indonesia Bahkan Se-Indonesia Yang dipercaya oleh Ketua Umum kami Lainan Jeneral Penerawan Koronel Sengbolon Kami melakukan Audiensi kepada Bupati Yang kebetulan Kami diterima oleh Wakil Bupati Samosir Ada pun Audiensinya Adalah mempertahukan Kepada 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 Samosir Bahwa Parnas Se-Indonesia Akan melakukan Pesta Syukuran Dan penandatangan Prosesi Tugu Di Samosir Pada tanggal 6-7-8 Juli Kami berbangga Kebetulan Wakil Bupati Adalah Parnas juga Maka kami juga Minta arahan Dan dukungan Untuk Terlaksananya Dan suksesnya Pesta Syukuran Parnas Se-Indonesia Di Kabupaten Samosir Baik Boleh tahu Kira-kira kapan Rencana kegiatan Dilaksanakan Dan di mana Kegiatan Panditia Sudah beberapa Dilaksanakan Di Jakarta Sudah Di Samosir Ini hari Dan besok Kebetulan Salah satu Agendanya Untuk audisi Dengan Bupati Samosir Yang di Dalam hal ini Diterima oleh Wakil Bupati Nah Wakil Bupati Kami sudah mendengarkan Banyak Ternyata Yang bisa Dibantu oleh Beliau Dalam Suksesnya Pesta Syukuran Parnas Indonesia Kapan Pestanya Dilaksanakan Kalau Tuhan Berkenan Tanggal 6-7-8 Juli 2023 Di Tandaran Di Pantai Tandaran 6-7-8 Juli Baik Kira-kira Berapa masa yang akan Dihadirkan Ini Paksasinya Diperhitungkan Minimal 20-30 ribu Masa Tapi tidak sekaligus datang Ya 20 ribu Pertahap ya Pertahap mungkin Ada yang 10 ribu Ada bertukar lagi Seperti itu Sampai 3 hari Kira-kira Apa kegiatan Yang akan dilaksanakan Pada kegiatan tersebut Dan berapa Biaya yang akan Rencanakan Kegiatan tersebut semua Pertama sekali Kegiatan itu adalah Pesta Syukuran Penatangan Pada Sasti Dan Panitia Nanti dalam hal ini Atas nama Pungguan Pernah Akan memberikan Bantuan sosial Dan Bakti sosial Kepada masyarakat Samosir Ketiga Menanam pohon Dan menambur Dibikikan Nah keempat Nanti akan ada Pesta 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 Budaya Dan Pesta Gondang juga Gondang sebangunan Sebangunan Nah ditutup Dan sebelumnya Akan ada Kebakian Raya Berapa kira-kira Biaya untuk Giatan semua Diperhitungkan Biaya Sekitar 6 Sampai 7,5 Mulihan Baik Nah disini ada Pak Wakil Bupati Samosir Bapak Marduas Tanggang Yang ini telah hadir Pak Dengan tubuh semua Pak Dan Melakukan kegiatan yang Tentunya Seperti kata Pak Jumagan Tadi ada efek Domino Kedepannya bagi rakyat Bila hadir Sekitar 20 ribu Bahkan 20 ribu Ke Samosir Tujuh mendatangkan Banyak pendapatan Kepada pelaku Peku wisata Dan masyarakat Samosir Nah Gimana Pak Wakil Bupati Menanggapi ini Dan apa dukungan Dari pemerintah Kabupaten Samosir Untuk kegiatan ini Ya kita Sebagai Pemerintah Kabupaten Samosir Sangat mendukung Kita harus siap Pemerintah Kabupaten Samosir Dan kita Terahkan seluruh Yang berkaitan dengan Kegiatan ini Dan dikodilir oleh Seluruh Kepala Dinas Wow Keren Ini yang Keren apa Dipen-dipen yang sangat Beginilah yang kita Harapkan di pemerintah Kabupaten Samosir Dengan kehadiran Dengan kegiatan Seperti ini Ini juga Mesejahterakan Masyarakat Di Kabupaten Samosir Jadi Kami sebagai Pemkap Sangat mendukung Dan sering Dan selalu kami Koordinasi dengan Panitianya nanti Bagaimana Supaya Lancar Kegiatan ini Yang Diberalkan Dan membuming Ke seluruh Indonesia Bahwa Parna itu adalah Kuat Di Indonesia ini Tersekalegus Departement Pemimpinan Samosir Parna Kabupaten Samosir 40% Dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir Itu Parna Baik Artinya Acara ini Bisa Berjalan dengan Baik Artinya Keperti Kabupaten Samosir Mendukung Sepenuhnya Kegiatan ini Ya Kita Dukung Sepenuhnya Baik Mewakili DPP Kita mau tanya Pak Siparmata Di balik Kegiatan ini Sebenarnya Apa cita-cita Yang tidak dicapai Parna Indonesia Terutama Di balik Dunia Keperwusyataan Di Kabupaten Samosir Baik Terima kasih Parna Indonesia Ini Mempromosikan Samosir Itu mempromosikan Samosir Kabupaten Kampusat sendiri Sudah Dengan serius Untuk Mengangkat Para wisata Samosir Kenapa kita Sebagai masyarakat Samosir Tidak ikut Untuk berpartisipasi Mengangkat Maka program Yang paling utama Adalah Bersama kita bisa Bersatu kita hebat Oras Parna Oh Luar biasa Baik Terima kasih Terima kasih semuanya Demikian Mencari kita bersama Pengurus Parna Indonesia Yang akan melakukan Pesta Seguran Dan Penetakan Batu Prasasi Di Pada tanggal 6-8 Juli 2023 Nanti Dan Disambut Didukung Penuh oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Kerana Caranya Acara ini Menjadi Sebuah Upaya yang Baik Dari Parna Indonesia Untuk Lebih Mersukseskan Dunia Para Wisata Indonesia Dan Budaya Dan Kadipan Lokal Kita Saya Parna Dostanggang Green BtTV Horas Horas Terima kasih